Intro Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini Kita akan mendengarkan Renungan Pagi dari Ibu Sitanggang Sebelum mendengarkan Renungan Pagi kita pada pagi hari ini Kita sama-sama berdoa Bapak yang baik yang bertata dalam kerjaan syurga Kami mengucap syukur Tuhan berberkat yang bolehkah merasakan hingga pada pagi hari ini Kami boleh bangun dalam kedai sehat Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firmanmu melalui Renungan Pagi Kerana Tuhan menjamah hati dan pikiran kami Sehingga firman ini kami boleh mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami Berhati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firmanmu pada pagi hari ini Biarlah berkat kesehatan Rezekian daripadamu boleh menjadi bagian mereka Berkatikan Tuhan sepanjang hari ini Mohon ampun dosa peran kami Kerana kami berdoa dalam nama Yesus yang menembus kami dalam dosa Judul Renungan kita pada hari ini Mengubah pola pikir Ayat intinya saya ambil dari Roma 12 ayat 2 Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu Sehingga kamu dapat membedakan Manakah kehendak Allah Apa yang baik yang berkenan kepada Allah Dan yang sempurna Saudara yang diberkati Tuhan Pikiran kita akan sangat menentukan jalan hidup kita Pertobatan pun bicara tentang perubahan pikiran Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu Dan mengenakan manusia baru Yang telah diciptakan menurut kehendak Allah Di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya Episus 4 ayat 23 dan 24 Itu sebabnya sangat penting untuk kita menguasai Dan mengendalikan pikiran kita Situasi buruk atau baik pun seringkali ditentukan oleh cara pikir kita Orang pesimis dan negatif akan selalu merasa segala situasinya negatif Tetapi mereka yang punya cara pandang positif Dan bisa melihat dari frevektif Tuhan Akan bisa melihat maksud baiknya Di segala kehidupan Kita tahu sekarang Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan Bagi mereka yang mengasihi dia Yaitu bagi mereka yang terpanggil Sesuai dengan rencana Allah Rumah 8 ayat 23 Maka sangatlah penting untuk kita Bisa menguasai pikiran kita Menguasai pikiran artinya Kita tak membiarkan situasi yang kita hadapi Entah itu berubah masalah Sikap negatif orang lain Rasa sakit Pahit Pedih Kecewa yang kita rasakan Hingga godaan dosa Dan seterusnya Menggiring kita berpikir dan bertindak yang sama Bagaimana caranya Penuhilah pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan Mintalah roh kudus menuntun kita Ubah pikiran kita yang berpatokan pada cara pandang dunia Menjadi pikiran yang berkenan bagi Allah Janganlah kamu serupa dengan dunia ini Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu Sehingga kamu dapat membedakan Manakah kehendak Allah Apa yang baik yang berkenan kepada Allah Dan yang sempurna Roma 12 ayat 2 Ubah cara pikir kita dulu Maka situasi kita akan ikut berubah Salam damai sejahtera Buat kita semua Saat ini saya punya sebuah ilustrasi Pada suatu hari Seorang pria setengah bayak Sedang menempuh perjalanan panjang Menuju kota Ia berjalan kaki Sambil menggendong sebuah tas Yang sangat besar dan berat Pria itu terlihat sangat kelelahan Karena perjalanan panjang yang ditempuhnya Ditambah lagi beban berat Yang ia pikul selama perjalanan Ia beruntung setelah beberapa waktu berjalan Lewatlah sebuah truk Dan menawarkan tumpangan kepadanya Pria tersebut pun sangat senang Dan segera naik di bagian belakang truk Truk pun melaju ke kota Akan tetapi Sekalipun sudah naik truk Dan tidak lagi berjalan kaki Ia tetap saja merasa sangat kelelahan Ia merasa sedang memikul beban yang sangat berat Sehingga ia tidak dapat menikmati perjalanannya Akhirnya ia menyadari Bahwa sekalipun dirinya sudah naik truk Ia belum menurunkan tasnya Seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan juga demikian Dalam perjalanan kehidupan kita Tentunya banyak beban Pergumulan Dan permasalahan yang kita pikul Tuhan senantiasa menawarkan diri Untuk menjadi sandaran kita Ia berkata Marilah kepada aku semua yang letih-lesu dan berbeban berat Aku akan memberikan kelegaan kepadamu Matthew 11 ayat 28 Akan tetapi kita seringkali seperti pria tadi Kita memang menerima tawaran Tuhan Untuk menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya Namun setelah berserah Kita tidak menurunkan beban kita Kita mau terus memukul beban dan permasalahan tersebut Dan itulah yang membuat kita tetap merasa kelelahan Firman Tuhan berkata Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya Sebab ia yang memelihara kamu 1 Petrus 5 ayat 7 Marilah kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan Serahkan semua kekhawatiran Beban dan pergumulan kita kepadanya Karena ia Allah kita Ia yang memelihara kita Percayalah dengan menyerahkan hidup Dan semua beban kita kepadanya Kita akan mendapatkan kelegaan Dan dapat menikmati perjalanan hidup ini bersama Tuhan Saudara ku ubahlah pemikiran kita Mari kita serahkan sepenuhnya hidup kita kepadanya Tanggalkan beban itu Dan mari menikmati perjalanan bersama Tuhan Semoga firman Tuhan pada saat ini dapat menolong kita Untuk dapat mengubah pikiran kita Dan menyerahkan seluruh beban kita kepadanya Dan mari kita nikmati perjalanan hidup bersama Tuhan Jika saudara merasa terberkati dengan firman Tuhan pada saat ini Saudara boleh like, komen, dan share di sosial media kamu Sehingga semakin banyak umat-umat Tuhan Yang mau mengubah pola pikir mereka Dan sekaligus menyerahkan seluruh beban Kepada Tuhan Dan menikmati perjalanan hidup ini bersama Tuhan Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada saat ini Kita sama-sama berdoa Bapak yang baik yang bertata dalam kerjaan syurga Terima kasih buat firman yang mengingatkan kami pada saat ini Bagaimana kami mengubah pola pikir kami Menyerahkan seluruh beban kami ke dalam tanganmu Dan menikmati perjalanan kami bersama Tuhan Bantu kami Tuhan untuk percaya sepenuhnya kepadamu Bahwa Tuhan sangat menyayangi kami Dan meminta kami untuk selalu bersandar kepadamu Menikmati perjalanan bersama Tuhan Itu hal yang luar biasa dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan menampung dosa perang kami Karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menembus kami dalam dosa Amin Terima kasih pemirsa telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini Sampai ketemu besok pagi Terima kasih Tuhan memberkati Terima kasih Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan